I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna play toss, and wanna hate this, all over show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna play toss, and wanna hate this, all over show up. Apa yang menjadi rahasia umum di padek MotoGP akhirnya terkonfirmasi. Mark Marquez tidak akan berada di Repsol Honda musim depan. Masih harus dilihat di mana posisi juara dunia 8 kali itu pada tahun 2024 meski semuanya menandakan ia akan mendampingi sang adik Alex di kotak Gresini. Honda Racing Corporation dan Mark Marquez telah memutuskan melalui kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak 4 tahun mereka lebih awal pada akhir kejuaraan dunia MotoGP musim 2023, HRC mengumumkan melalui postingan di akun Instagramnya Kedua belah pihak telah sepakat bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan terbaik untuk mencari jalan lain di masa depan guna mencapai tujuan dan sasaran masing-masing dengan lebih baik Setelah lebih dari satu dekade di Repsol Honda, sejak kedatangannya di MotoGP Marquez dan merek bersayap emas telah mampu merayakan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya dan 6 gelar kelas premier bersama-sama Namun mereka juga mencapai titik terendah, setelah banyak pilot yang cedera dan absen sejak musim 2020 Marquez meraih kemenangan debutnya di kelas utama dengan mengendarai Honda RC213V di Grand Prix Amerika di Austin, Texas Pada tahun 2013 untuk menjadi pemenang termuda di kelas utama dan pada tahun Yang sama ia menjadi juara dunia termuda di kelas utama Kelas utama Pada tahun 2014 ia mempertahankan gelarnya dan memenangkan 10 balapan pertama berturut-turut tahun ini Dan juga mengklaim gelar pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai pebalap HRC bersama tim Repsol Honda, kata mereka dalam pernyataannya Meski begitu, baik pebalap maupun tim akan memberikan yang terbaik di sisa putaran musim ini Demi memajukan proyek Honda ke depannya Tim juga telah menyampaikan harapan baiknya kepada Mark Marquez di karir barunya Pilotnya, pada bagiannya, mengucapkan selamat tinggal kepada Jepang melalui tweet Terima kasih atas perjalanan yang luar biasa ini, HRC 11 tahun bersama Kami telah berbagi momen tak terlupakan 6 kejuaraan dunia, 5 triple crown, 59 kemenangan, 101 podium, dan 64 pole position Tawa, air mata, kegembiraan, momen-momen sulit Tetapi yang paling penting, hubungan yang unik dan tidak dapat diulang Terpisah, tapi selalu bersama Tulis Mark West Terima kasih telah menonton!